Dalam sejarah, Indonesia memiliki banyak sekali preman yang dikenal sangat menakutkan. Bahkan pemerintah pun kesulitan dalam menangani kelakuan mereka. Kekuatan yang dimiliki oleh preman-preman ini membuat banyak orang angkat tangan dan berharap tidak akan pernah bertemu lagi sampai kapanpun. Preman yang ada di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Mereka melakukan penjarahan kepada siapa saja, bahkan aksi-aksi keci pun kerap dilakukan. Langsung saja, inilah 5 preman yang paling ganas yang ada di Indonesia dari dulu sampai sekarang. Yang pertama ada Kusnikastud. Kusnikastud adalah preman penjahat sekaligus perampok kelas kakap yang pernah ada di Indonesia. Bahkan bisa dibilang ia adalah preman paling legendaris karena banyak sekali melakukan aksi mengerika. Salah satu aksi yang paling fenomenal dari Kusnikastud adalah saat ia merampok barang-barang dari Museum Nasional Jakarta. Ia membawa lari sebelas permata berharga dengan menyamar sebagai polisi. Kusnikastud banyak sekali melakukan perampokan barang mewah dan ia tidak segan-segan membunuh korbannya yang melawan. Atas apa yang dilakukan ini, Kusnikastud mendapatkan hukuman mati dari pengadilan. Sebelum eksekusi datang, Kusnikastud akhirnya bertaubat dan memeluk agama Katolik. Yang kedua ada Selamat Gundul. Selamat Gundul adalah salah satu preman yang paling dicari oleh Polri tahun 1989. Bahkan, Direktur Reserse Mabes Polri Kosparmono Irsan mengisyaratkan untuk menangkap Selamat Gundul hidup ataupun mati. Kekesalan ini adalah buntu dari aksi keji yang dilakukan oleh Selamat Gundul dengan para komplotannya. Mereka suka sekali merampok nasabah bank yang baru saja mengambil uang. Aksi ini dilakukan berkali-kali hingga polisi di Jawa, Nusa Tenggara, dan Sumatera Selatan dikerahkan untuk mengepung Selamat Gundul. Ia sebenarnya pernah ditangkap dan diadili meski berhasil kabur dari halaman pengadilan negeri. Kasusnya benar-benar membuat citra kepolisian menjadi anjelok. Bagaimana tidak, ia menjelma bak belut yang susah ditangkap dengan cara apapun. Yang ketiga ada Diki Ambon. Diki Ambon adalah preman yang hidup dan menguasai wilayah Yogyakarta. Ia adalah orang yang banyak sekali melakukan aksi mengerikan seperti asusila kepada wanita, perampokan, pencurian, hingga melakukan pembunuhan. Kasus paling besar yang pernah dilakukan oleh Diki Ambon adalah pengeroyokan terhadap seorang prajurit TNI. Akibat hal ini, Diki Ambon dan tiga orang temannya ditangkap. Diki Ambon akhirnya diadili dan diceploskan ke dalam penjara. Saat di penjara, Diki Ambon diserang oleh sekelompok orang bersenjata hingga membuatnya langsung tewas di tempat. Semasa hidupnya, Diki Ambon menguasai jalan-jalan yang menghubungkan Yogyakarta dan Solo. Yang keempat, John Kaye. John Kaye adalah seorang preman asal Maluku yang memulai karir kepremanannya di Jakarta. Ia masuk ke kerasnya ibu kota dan menjadi seorang rentenir. Ia menyewakan uang kepada banyak sekali orang, lalu meminta bunga yang banyak. Jika hutang tidak segera dibayar, bunga akan terus berlipat ganda dan membuat orang tersebut terus disatroni oleh John Kaye. Bila perlu, apa saja yang ada di rumah akan dirampas. John Kaye saat ini berada di dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Selama menjadi preman, ia banyak sekali menyebarkan kengerian di Jakarta. Bahkan, warga yang terlanjur berhutang kepada John Kaye harus rela semua yang dipunyai dirampas. Terkadang, masih bonus tindak kekerasan yang cukup parah. Yang kelima, ada Johnny Indo. Johnny Indo adalah seorang pria bertubuh jangkung dengan kulit yang sangat bersih yang sama sekali tidak memiliki tampang preman. Johnny justru menjadi orang yang paling mengerikan. Ia banyak sekali melakukan aksi perampokan terutama di toko-toko emas yang ada di daerah Jakarta Pusat. Dalam perampokannya, ia juga kerap membawa banyak sekali pistol hingga tak banyak orang yang mampu melawannya. Apa yang dilakukan oleh Johnny tentu membuat banyak toko emas menjadi ketakutan. Polisi pun terus melakukan pengejaran hingga akhirnya mampu menahan Johnny dan kawan-kawannya. Meski ia seorang preman dan juga perampok banyak sekali barang hasil curiannya yang diberikan kepada orang miskin. Apa yang ia lakukan membuat Johnny sering dianggap sebagai sipitung atau Robin Hood. Itulah 5 preman yang paling ganas yang ada di Indonesia. Menurut kalian, siapakah yang paling menakutkan dari kelima preman tersebut?